Oke, hari ini saya akan mengupas tentang pelajaran bagaimana menjadi hamba yang baik dari Yesus Kristus. Dan kalau saya berkata hamba yang baik dari Yesus Kristus, ini bukan cuma untuk pendeta, buahkan untuk majelis gereja, pengkotba, atau pelayan-pelayan Tuhan di gereja. Dan Anda berkata, Pak saya cuma jemaat, saya bukan pelayan, jadi saya gak termasuk kategori hamba. Enggak, bukan itu pengertiannya. Pengertian saya, kita cuma menjadi hamba, kalau tidak hamba Tuhan, atau hamba sebelahnya Tuhan. Oke, get the point. Dan nanti dalam pengertian hamba disini pun, bukan untuk pastor, bukan untuk apostol, bukan untuk nabi, bukan untuk penginjil, bukan untuk gembala, bukan untuk pengajar, tetapi adalah pengertian hamba adalah diakon. Atau bahasa Yunaninya diakonis bagi wanita. Jadi itu adalah hamba-hamba pelayan-pelayan. Dan kita semua didedikasikan oleh Yesus Kristus untuk menjadi hamba daripada kebenaran di dalam Yesus Kristus. Yuk kita buka ayatnya, 1 Timotius 4, ayat 6 sampai 10. 1 Timotius 4, ayat 6 sampai 10. Kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena menggandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Terima kasih buat kerjasama yang baik. Nah saudara, firman Tuhan di sini ditulis oleh Paulus untuk proteze, atau untuk muridnya yang bernama Timotius. Dan di sini bukan cuma berupa anjuran, tetapi juga berupa order atau perintah. Di mana Paulus memerintahkan kepada Timotius, bukan untuk mencari nama besar, bukan untuk memberitakan injil supaya jemaatnya banyak, bukan juga untuk supaya dia dihormati oleh semua orang. Bukan kehebatan-kehebatan itu yang di Paulus katakan supaya Timotius kejar, tetapi Timotius dianjurkan oleh Paulus untuk menjadi pelayan Kristus yang baik. Yang Merti katakan amin. Ini loh, the aim, the main aim, atau tujuan utama kekristenan, adalah bukan untuk mencari berkat, bukan untuk mencari mujizat, walaupun itu pasti terjadi dalam hidup kita, tapi our main goal, our tujuan utama kita adalah, bagaimana menjadi pelayan Kristus yang baik. Pelayan Kristus yang baik, tidak berarti Anda harus selalu hadir dalam ibadah gereja. Pelayan Kristus yang baik, tidak berarti Anda baca Alkitab 24 jam, apalagi Anda baca Alkitab pada waktu jam-jam kerja di kantor. Bukan itu tujuannya, bukan juga berdoa semakin lama, semakin lama, bukan itu waktunya, bukan itu yang dimaksudkan oleh Paulus menjadi pelayan Kristus yang baik. Paulus memberitahu Timotius tiga hal, tentang bagaimana menjadi pelayan Kristus yang baik. Nomor satu, pengajaran yang sehat dan baik, atau the sound doctrine, 1 Timotius 4 ayat yang ke-6. Yang kedua, pelatihan rohani yang sehat, katakan pelatihan rohani. Nah pelatihan rohani bukan bagaimana dilatih untuk berkotbah, bagaimana dilatih untuk jadi asyar, bagaimana dilatih untuk menjadi bersaksi di depan umum dan lain sebagainya, itu penting-penting saja. Tetapi yang dimaksudkan oleh Paulus kepada Timotius, pelatihan rohani yang baik dan sehat adalah, bagaimana kita melatih hidup kita, melatih cara berpikir kita, melatih perkataan kita, melatih hidup kita sehari-hari, untuk dilakukan based on biblical principle. Dan itu tidak bisa jadi seketika. Nanti kita akan pelajari. Yang ketiga, bagaimana setiap orang, setiap pelayan Tuhan, harus memiliki kehidupan yang menginjil. Katakan kehidupan yang menginjil. Kehidupan yang menginjil, bukan berarti Anda menjadi penginjil. Boleh gak saya buka jaket ya, udah mulai panas ini kayaknya. It's okay. Daripada nanti saya sakit, basah keringet. Kehidupan yang menginjil adalah menjadi tanggung jawab bagi semua orang. Katakan tanggung jawab semua orang. Beda dengan yang dipanggil, punya karun yang menginjil atau penginjil. Itu pasti. Tetapi kalau saudara contoh, kalau saudara menikmati makanan, makanan dessert bar yang paling enak di Koi, saudara pasti akan makan dan enak, lalu saudara akan berkata apa kepada orang-orang sekitar Anda? Eh, aku tadi makan di Koi. Enak loh. Kita pasti dengar secara tidak langsung atau secara langsung, gak usah disuruh oleh Ibu Ike, oleh Renot, oleh Arnold. Tetapi engkau akan berkata enak loh makanan di situ. Itulah tujuannya. Anda menjadi penginjil karena Anda menikmati. Anda mengecap kenikmatan hidup di dalam injil. Yang mengerti katakan amin. Tidak perlu disuruh, tidak perlu diperintah adalah menjadi tanggung jawab kita. Pengajaran yang sehat dan baik secara rohani dan sehat adalah pengajaran yang berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Bukan cuma sebagai orang yang ditraining di sekolah Alkitab. Saya sudah katakan tadi bahwa sebagai diaken atau diakonos yang baik, kita adalah bertanggung jawab untuk mencontohkan kehidupan kita. Terutama kepada orang-orang yang dekat di sekitar kita, di rumah kita. Saya ngolong sebelah kiri kanannya kalau suami istri dengar ya. Menjadi contoh yang baik di rumah. Bukan di luar sana. Di rumah dulu. Oke sekarang saya mulai bahas tentang satu. Poin yang pertama tadi apa? Pengajaran yang sehat dan baik. Teaching a sound doctrine. Di gereja khususnya, seharusnya gereja yang berdasarkan injil, kebenaran firman sepenuhnya. Bukan cuma dikot bahkan untuk dapat berkat. Tetapi bagaimana diajar, kita diajar, bagaimana menghidupi kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai bos. Untuk hidup based on biblical principle. Satu Timotius 4, ayat yang ke-6. Yuk kita baca. Dua, tiga. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Terdidik dalam soal pokok-pokok iman kita. Dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jawab dalam hati saja. Saudara yang bergereja dengan gereja Roksydni, Sudahkah saudara dididik dan diajar dengan pengajaran yang benar? Yang mangut-mangut cuma ibu gembala. Yang lain godek-godek. Seorang pelayan Injil adalah seorang salesman, seorang marketing agent yang memasarkan dagangannya di pasar. Dulu saya kerja di sebuah company yang besar, sebagai representative, medical representative, sebuah perusahaan company. Dan saya dididik, dilatih, ditrain bagaimana untuk memasarkan sebuah produk untuk kesehatan, obat, di tengah-tengah orang yang ahli kesehatan. Profesor, dokter, spesialis, dan lain sebagainya. Jadi kita dilatih, ditraining untuk berbicara di depan umum, di tengah simposium para ahli kesehatan. Bagaimana, bukan cuma bicara, tapi bagaimana positifnya produk yang kita pasarkan. Dan saya belajar satu hal, dari seorang trainer yang sangat pandai. Dia bilang, before you selling your stuff, you have to sell yourself. Sebelum engkau menjual barang yang engkau mau pasarkan, engkau harus menjual dirimu sendiri. Menjual diri sendiri itu bukan berarti melacurkan diri, bukan, tetapi you have to present yourself acceptable. The way you are wearing your clothes, the way you are shaping your hair, the way you are speaking, the way you are conducting, itu harus diterima dulu. Kalau pada waktu Anda tidak bisa diterima, apa yang Anda omongkan akan mental. Gue gak interest dengan gaya orang itu. Halo? Saudara, seorang pelayan Tuhan yang baik, seorang yang berkata mau jadi hamba Tuhan yang baik, lagi-lagi pengertian hamba Tuhan bukan pengkotbah ya, udah saya jelaskan dari awal. seorang yang mau menjadi representatif of Christ's kingdom, menjadi duta injil, Anda harus present yourself according to the biblical principle. Jangan mengikuti mode. Sometimes mode bisa bagus, sometimes mode bisa gak bagus. Kita harus govern diri kita, bukan apa yang orang suka, tetapi kita harus govern diri kita, based on biblical principle. Jadi seorang hamba Tuhan, juga adalah seorang pembela iman, garis bawah ini. Selain dia berdasarkan firman, dia juga harus berdasarkan iman, yang berani untuk berkata, tidak atau menentang, pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai, dengan doktrin biblical. Nah bagaimana Anda bisa berani menentang, doktrin yang tidak sesuai dengan biblical, kalau Anda sendiri tidak tahu, apa itu biblical? Umatku binasa karena mereka hoflok, karena mereka tidak mengerti, sehingga diajar atau didapatkan informasi baru, dari internet, dari orang, dari pengincil yang sepertinya hebat, tetapi Anda gak tahu salah atau benar, Anda terima saja dengan baik. Ya itulah karena umatku binasa, karena hoflok, Anda tidak berdasarkan iman, dan pengertian yang benar. Sudara, kebanyakan kita berkata, aduh gue gak ngerti itu, kuat padi di gereja. Muter-muter begitu. Anda semua menuntut, untuk diajar dengan gampang, dan jelas. Halo, ya apa ya? Tetapi Anda akan sukar sekali, untuk menerima pengajaran, yang berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan yang 100%. Karena kebenaran firman Tuhan yang 100% bisa against prinsip daripada keduniawian, yang Anda percayai sekarang ini terjadi di sekitar kita. Contoh, contoh, contoh. Semua kita setuju bahwa, keselamatan untuk semua orang. Amin. Tau kan, udah salah. Keselamatan bukan untuk semua orang. Keselamatan hanya untuk orang, yang percaya kepada Yesus. Salah satu ujian yang saya lontarkan tadi, keselamatan untuk semua orang. Amin. Karena yang ngomong pasan, semua amin. Yang kedua, Tuhan mencintai semua orang. Amin. Gak berani jawab. Tuhan mencintai semua orang. Itu benar. Amin. Karena tadi yang pertama dibilang salah, yang kedua takut salah, jadi pada diem. Itu bukti Anda belum berdasarkan iman yang Anda kuasai dengan benar. Oke. Kita percaya bahwa, Yesus ingin menyelamatkan semua orang. Ingin menyelamatkan, bukan keselamatan untuk semua orang. Are you with me? Beda kan kalimatnya? Yesus ingin menyelamatkan semua orang. Tetapi, kalau saya berkata, keselamatan, cuman satu-satunya ada di dalam Yesus. Nah, saudara boleh berkata amin. Tapi bagi orang yang tidak mendasa dalam pengertian firman, berkata, it's extreme. Egois. Selfish. Kalau keselamatan cuman ada di dalam Yesus, bagaimana dengan agama-agama lain? Bagaimana dengan keyakinan-keyakinan lain? Saudara saya mau berkata, Yesus tidak universalism. Paulus tidak universalism. Universalism itu berarti, semua orang pasti diselamatkan. Semua orang oke. Kalau itu, Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Nah, doktrin pengajaran yang benar, sound doktrin ini perlu kita perjelas, dan perlu kita yakini dalam keyakinan hidup kita, untuk supaya hidup kita tidak diomang-amikan dengan yang lain. Kalau kita berkata kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, mungkin gereja lain akan berkata, Gembala lu terlalu ekstrim. Pendeta lu terlalu fanatik. Ya, kita, jangan terlalu negatif lah seperti itu. Saudara, kalau Anda tidak yakin dalam prinsip yang paling dasar ini, kita tidak punya prinsip yang lain lagi yang bisa kita pegang. Ini dasar sekali kebenaran, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, dan keselamatan hanya ada di dalam dia. Tetapi bukan berarti kita pun berkata kepada semua orang dengan sombong, dengan berkata, lu mati lu, lu gak selamat lu, ini gua yang paling selamat. Nah, ini bukan doktrinnya yang salah, tapi the way we are presented. Nah, itu, yang salah. Karena based on the spirit of arrogance, based on the spirit of selfishness, seharusnya kalau kita mengerti bahwa Yesus ingin menyelamatkan semua orang, dan kita tahu di sekitar kita banyak orang yang belum selamat, bukan dengan sombong, bukan dengan selfish, berkata, gua selamat, lu rasain gak selamat. Itu judgmental spirit, itu condemnation spirit. Dan itu tidak ada di dalam, doktrin yang benar di dalam kekristenan. Bahkan kita menangis, kita meratapi, kita mendoakan orang-orang di sekitar kita, yang belum mengerti prinsip ini. Are you with me? Ini loh sound doktrin yang benar. Bukan kita merasa diri kita lebih hebat daripada orang lain. Sudara, seorang pelayan Tuhan yang baik, akan berusaha untuk menyenangkan Tuhan, daripada menyenangkan? Halo? Kalau Anda tidak berani untuk berkata tentang sesuatu yang prinsipal, dengan cara yang mengasihi tentunya, berarti Anda sudah terintimidasi kebenaran Yesusmu, sudah dikalahkan dengan ingin respect, ingin puji, ingin penghargaan dari teman-teman di sekitarmu. Iya apa ya? Kalau gue seperti itu, gue nanti dicap fanatik. Kalau gue seperti itu, nanti orang-orang akan menghindari gue, gak akan ada punya pergaulan. Sudara, kita harus mendarik garis di atas pasir, draw on the sand, itu istilah bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa Indonesia dikatakan, kita harus mempunyai prinsip yang baku, bahwa keyakinan kita di dalam Tuhan, tidak tergoyahkan, meskipun, kita akan kehilangan teman. Are you with me? Ini konsep prinsip yang jelas, yang gak bisa diganggu gugat. Anda harus memilih, apakah Anda kehilangan Tuhan, atau Anda kehilangan teman. Wah gak bisa pak, kita hidup gak bisa kayak gitu, fanatik. Kita mesti, ya sama Tuhan oke, sama manusia oke. No, 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 no. Alkitab berkata, Anda tidak bisa hidup dalam dua dunia, dalam dua perahu. Dan orang-orang yang seperti ini adalah, tentu bukan hamba Tuhan yang baik. Karena untuk menjadi hamba Tuhan yang baik, dengar baik-baik. Untuk menjadi hamba Tuhan yang baik, istilahnya Timotius, dipelihara, entrepomai, dalam kebenaran iman. kata entrepomai, atau dipelihara, adalah diberi makanan bergizi, yang secara continuing, sehari tiga kali makan, pagi, siang, sore, untuk supaya anak itu bertumbuh, di dalam gizi yang benar, kesehatan yang benar, dan akhirnya, secara fisikal, dia akan menjadi manusia yang normal dan kuat. Dan Timotius bertumbuh menjadi dewasa, bukan cuma karena didikannya Paulus. Dia ketemu Paulus setelah dia pemuda. Tetapi dari mulai kecil, nenek Louis, dan ibunya yang bernama Eunice, atau Eunike, telah mengasuh Timotius, di dalam iman. Dia telah diajar bagaimana, melakukan firman Tuhan. Waktu itu mungkin masih torat, belum ada perjanjian baru, tetapi Timotius sudah diajar, sedemikian lupa, menghapal ayat-ayat perjanjian lama. dia telah dicekoki istilahnya. Orang tua yang ada di sini, cekokin anakmu, dengan pengertian firman. Jangan bilang, Pak, kita ajub di negara, gak boleh memaksa. Kalau Anda tidak cekokin anakmu, dengan firman, dunia akan mencekoki mereka, dengan sistem mereka. Dan jangan heran, kalau nanti mereka bertumbuh, Anda bawa kepada gembala, Pak, ini loh anakku sekarang berantem, ini anakku sekarang, ini gak mengerti, gak mau ke gereja. Jangan nangis bomba, jangan nangis Cina, nangis India. Kenapa? Karena you are too late, untuk mencekoki anakmu, dengan prinsip kebenaran firman. Kita berlomba dengan dunia, kita berlomba dengan pendidikan, kita berlomba dengan LGBT key, kita berlomba dengan semua aspek, itu yang negatif, yang positif, secara dunia positif. Kita berlomba dengan pendidikan, kita berlomba dengan finance, keuangan, nilai-nilai budaya yang dibangun di atas dunia, kesuksesan mereka ukur dengan duit. Dan banyak lagi sebagainya, belum lagi mereka akan mendengar berita-berita yang negatif, bahwa pelayan Tuhan, pendeta Anu, berjina, seks, dan lain sebagainya. Berita-berita yang seperti itu, akan menghancurkan budaya iman mereka, kalau kita tidak mendasari, mencekoki anak-anak kita, dengan dasar prinsip yang benar. Dan jangan kaget, dan jangan surprise, kalau anak-anakmu bertanya pertanyaan yang sulit, dan kau berkata, aduh, sorry, mami, daddy gak bisa jawab. Tanya aja mau Pak Sem. Kaplok. Hei orang tua, grow up, teach your children, jangan bilang, oh Pasen, oh Malidia, Uncle Yosi, guru sekolah minggu. Tanggung jawab mendidik anak-anakmu, bukan tanggung jawab kami. Kami memberikan dorongan, kami memberikan arahan, kami memberikan pedoman, pengajaran, tapi tanggung jawab terbesar, dalam membesarkan dan mendidik anak, dalam doktrin kebenaran, firman yang benar, ada di tanganmu. Dan jangan pernah berkata, saya give up Pak dengan anak-anak, kalau engkau give up, siapa yang mau turun tangan? Tetangga. Saya banyak mendengar orang tua berkata, Pak gak tahu, saya gak tahu bagaimana mendidik anak saya. Come on, jangan cuma mau berduaan di kamarmu, dan menghasilkan anak selitung, aku gak tahu apa-apa. That's big responsible, bagaimana untuk mendidik anak kita, di dalam pengertian yang benar. Pendidikan Timotius, mencakup pelatihan di rumah, dan juga diajar bagaimana, untuk menjadi anak yang baik. Kalau anakmu besar-besar, kurang ajar kepada kamu, cek kembali, bagaimana engkau membesarkan dia. Engkau membesarkan dia dengan internet, engkau membesarkan dia dengan game, engkau membesarkan dia di ruangannya sendiri, dengan semua video-video, yang engkau sendiri gak tahu, karena kita orang itu kebanyakan gaptek, mereka lebih pinter daripada kita. perkataan iman adalah inti daripada Injil. Meskipun pengungkapan ini, mesti merujuk pada perkataan Yesus sendiri. Iman hanya ada di dalam sebuah pribadi, yang bernama Yesus. Alkitab berkata, iman datang dari pendengaran, bukan pendengaran akan berita, bukan pendengaran akan keadaan share, naik, apa turun. Bukan pendengaran akan situasi politik. Bukan pendengaran akan, covid hari ini gimana? Anda lebih takut kepada covid daripada kepada Tuhan. Senyum, senyum. Oke. Doktrin yang baik adalah doktrin. Bukan pengajaranmu, bukan pengajaran opasen, tapi pengajaran prinsip kebenaran Kristus. Itu yang harus kita ajarkan. Pendidikan yang baik, bagaimanapun hanyalah sebuah permulaan. Dilatih dalam iman, tidak hanya berguna untuk masa kanak-kanak, tetapi akan berguna untuk seumur hidup. Karena kata kerja Yunani untuk pelatihan, adalah dalam bentuk present tense, training. present tense. Bukan, Pak sudah saya latih. Jangan pernah sudah saya latih. Tapi Pak saya terus sedang melatih. Are you with me? Pak saya sudah ngomong sama anak-anak, gak cukup sekali, gak cukup dua kali, gak cukup tiga kali, teruskan omonganmu, dan teruskan berikan contoh kehidupan kepada mereka. Jadi dasar pendidikan teologis yang baik, doktrin kebenaran firman yang baik, saya bertanya, saya berkata kepada anggota KM saya, mereka tanya, om bagaimana caranya mendidik anak yang baik? Saya bilang tidak ada cara mendidik anak yang lebih baik, selain kamu menjadikan contoh pengikut Kristus yang terbaik. Jangan suruh anakmu baca Alkitab, kalau engkau males baca Alkitab. Jangan suruh anakmu berdoa, kalau engkau gak pernah berdoa, atau hanya berdoa pada waktu makan, bangun tidur. Jangan suruh anakmu mengasihi orang, tapi engkau rumah tanggamu tiap hari ribut melulu. Jangan suruh anakmu menginjil, kalau engkau gak pernah bersaksi, kepada orang-orang di tetanggamu, di sekitarmu, anakmu gak pernah melihat hal itu. Pak jangan bicara agama, kita gak bicara agama, seperti saya bilang tadi, kalau engkau tahu makanan di koi enak, engkau akan ngomong kepada orang lain, enak loh. Kalau engkau tahu Kristus membuat kamu, hidupmu menjadi enak, menjadi nyaman, menjadi indah, automatically you won't speak. Bukan mengkristankan orang. Bukan mengkristankan orang. Bukan mengkoikan orang. Are you with me? Anda tidak diangkat oleh Ibu Ike menjadi salah serepresentatif untuk itu. Anda tidak dapat komisi dari itu. Kecuali saya mungkin. Enggak, enggak, enggak. Ini kan promosi. Didengar sama semua orang di mana-mana. Tapi ini hanya untuk satu contoh. Bagaimana bangganya seorang ayah melihat anaknya diberkati. Are you with me? Sudara, tetapi Anda lebih berharga untuk menjadi pelayan Tuhan yang baik daripada Anda menjadi seorang teolog yang hebat. Ada banyak teolog yang hebat. Ahli-ahli teologi yang sekolahnya sampai profesor, dokter, 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 dokter. Banyak dokternya brendel. Tetapi akhirnya hidupnya menyukakan doktrinnya daripada Tuhannya. Terlalu banyak kita mengandalkan kata profesor dokter Anu ini begini. Si Anu sudah mati, tetap prinsipnya dipegang. Tapi prinsip Alkitabianya tidak diaplikasikan. Banyak orang yang berpegang kepada doktrin, doktrin manusia seperti itu. Tetapi juga sisi lain ada banyak orang yang gak punya doktrin apa-apa. Haleluya. Pokoknya yang penting begini. Pokoknya yang penting begitu. Gak usah doktrin-doktrinan. Itu dulu saya seperti itu. Gak perlu doktrin. Tetapi kalau kita berkata gak perlu doktrin, sebetulnya kita sudah mengambil doktrin. Betul gak? Kalau kita berkata gak perlu pengajaran, kita sudah bermegah dengan pengajaran diri kita sendiri. Iya apa ya? Dengan kata lain, aku gak perlu diajar. Aku sudah punya prinsip pengajaran. Itu namanya kesombongan yang terselubung. Kita semua perlu diajar. Kalau gak kita menjadi ku. Nah, Ijul pinter. Apa Jul? Kurang ajar. Ya, bukan saya yang ngomong. Jangan bilang pulang, aduh gila pendeta, lu gue dibilang kurang. Enggak Ijul yang bilang. Ya. Oke, faktanya disini. Paulus mengingatkan Timotius. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua. Oke, sekarang kita masuk. Sorry, saya loncat. Masuk ke kedua. Pelatihan rohani yang sehat. Tadi doktrin yang benar. Sekarang pelatihan rohani yang sehat. Pelatihan rohani yang sehat. Satu Timotius 4 ayat 7-9. Yuk kita baca. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji yang baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan... Perkataan ini benar dan... Perkataan ini benar dan... Jadi ayat-ayat ini, tiga ayat ini, jangan lagi diuji benar apa enggak. Karena Paulus sudah berkata bahwa ini benar. Patut diterima sepenuhnya. Nah sekarang kita kupas. Faktanya Paulus menekankan disini kepada Timotius. Saya Timotius, kalau kau mau menjadi amba Tuhan yang baik, kalau kau mau menjadi pelayan Tuhan yang baik, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Hei, anak-anak Tuhan yang ada disini, jangan percaya kepada emakmu, kepada kongcomu, yang sering mengajarkan kamu, kalau enggak begini, begini, begini. Saya kasih contoh beberapa hal, apa itu tahayul, contoh-contohnya. Bahwa, kalau kamu habis melahirkan, jangan mandi 40 hari. Jangan keramas 40 hari. Iyaduh, kayak apa coba baunya. Itu, anak-anak Tuhan yang lahir baru, percaya lagi. Ada sampai anak Tuhan enggak pernah keramas 40 hari, enggak mandi 40 hari. Minta ampun Tuhan, itu rambutnya jadi gimbal, kayak apa. Saya 2-3 hari aja enggak keramas, sebenarnya udah gue terlalu gitu loh. Terus yang berikut, waktu kami nikah, enggak tahu sekarang masih ada, apa enggak. Kami disarankan sama orang-orang tua, tante-tante, om-om, kalau ketemu penganten, jangan berhadapan, harus mundur. Ketemu pantat sama pantat, dul gitu loh. Ini anak-anak Tuhan loh. Ini anak-anak hamba Tuhan, disarankan seperti itu. Saya bilang, emang aku, ketemu bojoku, ketemu calon istriku, pantat, dul. Enggak mau. Dongeng-dongeng, nenek-nenek tua dibawa kepada kehidupan kita. masih banyak lagi cerita-cerita yang aneh-aneh. Ada lagi orang berkata, kalau mati, orangnya rohnya tuh masih 40 hari keliling dunia. Belum masuk ke sorga, mana ayatnya. makanya dipacarakan 3 hari, 7 hari, 10 hari, 40 hari. Alkitab berkata, orang mati, begitu mati, dia langsung bersama dengan Tuhan. Amin. Dongeng-dongeng, tahayul, jangan dipercaya. Paulus berkata kepada Timotius, karena Timotius dan Paulus hidup di dalam era Yunani. Saudara tahu apa yang mereka lakukan? Mereka ada di Ephesus, dan yang saudara ketahui Ephesus adalah daerah Yunani yang menyembah Dewi Kesuburan. Nah, mitos yang tidak berguna itu merunjuk juga kepada dewa-dewa mitologi Yunani. Tetapi kita, disini gak ada orang Yunani. Disini ada orang Chinese. Saya bawa ke budaya Chinese. Kalau lu lahir bulan ini, lu sionya babi. Jadi jangan heran, lu kayak babi. That mitos! Lu kayak monyet. Hayat. Tanpa kita sadari, kita sudah terbawa dongeng nenek moyang, merendahkan derajat ciptaan manusia yang sempurna di hadapan Tuhan, disamakan dengan binatang. Sudara mau jadi babi? Amit-amit. Yang suka babi, makan babi oke, tapi jadi babi. Punya sifat babi. Ampun. Jangan mau anakmu, jangan mau dirimu, dianggap babi oleh orang tuamu. Oke? Nggak ada sifat babi, nggak ada sifat monyet, nggak ada sifat liong, yang namanya aliong, alung, naga. Naga itu gambaran daripada setan. Saya nama Chinese, saya simtuihau. Suai, hu. Suai itu air, hu itu macan. Jadi ada orang bilang, makanya nggak heran, kamu galak. Sudara, mitos-mitos yang seperti itu, dongeng-dongeng yang seperti itu, adalah kesiasiaan. Prinsip umumnya, belum lagi yang dari sifat agamawi. Agamawi yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, adalah mitos-mitos. Orang-orang yang dahulu, orang suci, orang kudus, padahal mereka semua kudis. Tahu kudis? Kudis, borokan. Nggak ada orang kudus, saudara. Orang kudus, kalau hidup, dengan prinsip kebenaran firman Tuhan yang kudus. Santo, santi, dan lain sebagainya, mereka dipuja, mereka disembah, mereka disanjung tinggi, mereka dihormati. Dalam agama-agama tertentu, mereka menjadi hebat. Siapa yang membuat mereka santo, siapa yang membuat mereka santi? Manusia. Get the point. Jangan mau dibodohkan dengan itu. Tetapi kita harus mengerti pelajaran Alkitab, biar dengan benar dan kokoh. Prinsip umumnya, bahwa orang Kristen yang baik, dan terutama pelayan Tuhan yang baik, tidak berspekulasi tentang hal-hal yang tidak diajarkan dalam Alkitab. Amin. Amin. Pegang prinsip ini. Ada enggak di Alkitab, santi, santo, ada enggak di Alkitab? Ada enggak di Alkitab, dongeng-dongeng yang dianggap baik? Tidak ada. Tapi ada budaya yang baik? Ada. Orang-orang tertentu, suku-suku tertentu, berkata, hei anak-anak, hormati orang tuamu. Itu juga ada di budaya. Tidak semua budaya buruk. Orang-orang yang punya prinsip dengan benar, yang mau dilatih dengan benar, mereka pun tahu urusan-urusan yang mana yang benar, mana yang tidak. Contoh lagi, seorang pelayan Tuhan yang benar, tidak terlalu pusing dengan pandemi, dengan kontroversial politik, siapa yang akan menang dalam pemilihan umum, dan lain sebagainya. Kita perlu berdoa buat mereka, tapi kita tidak perlu menjadi halu dengan keadaan mereka. Nangkep gak? Wah, kalau dia yang menang, nanti dunia bakal kacau gini-gini. Emang yang menguasai dunia dia? Halo? Yang menguasai dunia itu siapa? Tuhan. Saya sering mendengar, kita sebagai anak Tuhan, mesti concern dengan keadaan. Betul concern dalam keadaan tertentu, mendoakan. Tetapi jangan terbawa arus, nanti kalau dia jadi, kita bakal begini-begini. Hei, kita berkata, tidak ada seorang pemimpin menjadi pemimpin, kalau bukan rencana Tuhan. Pegang garis bawahnya. Bagaimana itu terjadi, dia gak benar. Dalam dunia Daniel, dunia Yusuf, dan dunia zaman-zaman dulu, terlalu banyak penguasa-penguasa yang tidak rohani, tetapi mereka tetap bisa tetap hidup rohani. Amen? Jangan takut dengan keadaan-keadaan yang, waduh sebentar lagi COVID bakalnya disundik, nanti bakal jadi roh antikris masuk ke dalammu. Mana ada roh antikris bisa dimasukkan dalam serum? Dengar baik-baik, jangan mau dibodohin. Roh antikris ada di dalam hidup kita dari dulu sampai sekarang sampai selamanya, dan kau tidak perlu disundik COVID, kau jadi antikris juga bisa. Saya jengkel bacanya kayak gitu, kayak gitu. Wah, nanti kita jadi antikris gara-gara serum, gak usah gara-gara serum, gara-gara tidak mengerti kebenaran firman, kau jadi antikris itu benar. Gak ada orang disuntik gara-gara jadi antikris itu, gak ada. Haleluya. Tetapi kalau Anda mau konsen tentang suntikan, tentang jab, itu mungkin tentang kesehatan, side efeknya, apakah benar itu menjadi antibody yang benar, dan lain sebagainya, apakah side efeknya aman bagi visi kita atau tidak. Ya itu sah-sah saja, tetapi jangan digabungkan dengan antikris, kedatangan Tuhan, nanti jadi begini, jadi begitu. Tidak ada apa-apa. Amen. Saya jadi jengkel ngedengarnya kayak gitu-gitu. Anak-anak Tuhan, perhatikan lagi, jangan sutik antikris, nah dulu jadi antikris katanya. Yailah, jangan sutik vaksin COVID-19, nanti ada antikris, kamu ditaruhkan chip di dalam suntikan itu, mana bisa, larutan dimasukkan chip, gak kelihatan itu, mana bisa. Hey, Umatku binasa karena, ya itu, chip itu dimasukkan ya kelihatan. Gak ada chip yang merupakan larutan, nanti di dalam berkembang menjadi chip gitu, gak ada. Oke, jadi Alkitab berkata, latihlah dirimu dengan beribadah kepada Tuhan, atau godliness kesalahan yang lebih tepat. Dari semua yang dikatakan Paulus kepada Timotius, ini yang terpenting. Godliness atau eusebia, adalah hal-hal yang tidak terjadi dengan sendirinya. tetapi itu perlu training, itu perlu dilatih terus-menerus. Untuk kepedulian kita kepada doktrin, kata godliness itu berarti hormat. ini menunjukkan rasa hormat yang tertuang kepada orang-orang percaya kepada Tuhan. Apa yang digambarkan oleh seorang ahli teologi sebagai rasa takut dan cinta yang bercampur, yang bersama-sama membentuk kesalahan manusia terhadap Tuhan. Saudara godliness atau kesalahan di dalam kehidupan, perlu dilatih terus-menerus. Yang mengerti katakan amin. Tidak hanya sekali diucapkan, tidak hanya satu kali dilakukan, but you do it daily basis. beribadah dengan kesadaran untuk melatih hidup kita, melatih cara berpikir kita, melatih hati kita, untuk mengasihi dan mengayati firman Tuhan. Akan menghasilkan satu, orang saleh atau orang yang hidupnya godly, menempatkan Tuhan sebagai pusat dari aktivitas kehidupannya. Yang mengerti katakan amin. Untuk supaya kita bisa melakukan firman Tuhan, dalam hidup kita, dalam bisnis kita, dalam rumah tangga kita, dalam pergaulan kita, itu perlu dilatih. Senggol sebelah kiri kanannya yang mulai hormat-hormat kepada saya berlebihan. Bangun! Cuci muka sana. Jelas ya. Bangun! Oke. Dua. Kita perlu membangun satu pengertian, bahwa Tuhan ada dalam hidup kita, waktu kita bangun, waktu kita tidur, waktu kita makan, waktu kita minum, waktu kita pergi, Tuhan ada dalam hidup kita. Itu perlu terus direnungkan, dan didengungkan dalam hidup kita. orang saleh, orang yang godly, yang pengertian saleh disini, bukan Muhammad soleh. Ya, pengertian saleh disini bukan orang suci yang, kakinya gak napak di lantai, bukan. Tapi pengertian saleh disini, adalah orang yang mau mendasarkan hidupnya, pada Bible principle, dan melatih hidupnya, setiap hari, meskipun dia jatuh bangun. Ayut nih. Orang saleh berjalan bersama Tuhan, di rumah, di tempat kerja, di gereja, di sekolah, di tempat bermain. Kesalehan mencakup, cara kita berpikir, cara kita berkata, cara kita berperilaku. Godliness, atau kesalehan berasal dari kehidupan, yang berpusat pada Tuhan. Di atas segalanya, Tuhan ingin umatnya, atau hambanya, menjadi saleh. Saudara kata saleh, kata kudus, kata godliness, boleh saya ganti dengan khusus. Orang yang hidupnya saleh, berarti orang itu mengkhususkan, hidupnya untuk Tuhan. Amin. Jangan terlalu jauh, Tuhan itu kudus, Tuhan itu khusus, untuk mengkhususkan, hidupnya bagi dia, dan untuk mengasihi kita. Nah sebagai contoh yang paling gampang, apa itu hidup kudus? Saya ambil contoh, Pak Jo itu kudus bagi Dewi. Dewi itu kudus bagi Pak Jo. Sudah mengerti maksudnya? Tidak boleh ada pria lain, tidak boleh ada wanita lain, tidak boleh ada pikiran-pikiran lain, dalam hidup mereka. Mereka dikuduskan, untuk pasangannya. Itulah kudus. Kita kudus bagi Tuhan, karena Tuhan kudus bagi kita. Dia sudah mati, Dia sudah memberikan hidupnya untuk kita. Pelayan Tuhan yang baik, adalah pelayan Tuhan yang saleh. Artinya, tidak punya motivasi lain. Tidak punya untuk menjadi orang terkenal, tidak punya pikiran untuk menjadi orang hebat, tidak punya untuk menjadi orang kaya, tidak punya pikiran untuk menjadi orang, kalau mereka kaya bukan karena mereka mau, tapi itu adalah implikasi atau hasil, daripada kekudusan mereka. Karena pada waktu Anda hidup benar untuk Tuhan, hidup Anda, perkataan Anda, sikap Anda, doa Anda akan sangat sakti. Karena ada Tuhan di dalamnya, Tuhan akan mengubah segalanya. Dan pada waktu hidup Anda dan perbuatan Anda benar, maka doa Anda dijawab Tuhan. Maka kehidupan Anda akan membangun banyak orang, kehidupan Anda akan menjadi contoh bagi banyak orang, dan jangan heran banyak orang memberi kepada Anda. Anda dengan saya? Perbuatan, saya berikan satu contoh ilustrasi. Misal, misal, di gereja ini, Ibu Ika datang ke gereja, sama mantunya perempuan, tiba-tiba dia mau pulang, ban mobilnya kempes. Saya dengar, ban mobilnya kempes. Saya diem aja. Itu bukan hamba Tuhan yang baik. Kalau hamba Tuhan yang baik, begitu dengar ban mobilnya Ika kempes, apa yang saya kerjakan? Saya lepas jaket saya, saya lepas dasi saya, saya gulung tangan saya, lepas patuh saya, saya bantuin dia, bahkan saya gantiin ban dia. Are you with me? Apa itu namanya? Your action speak louder than your words. Saya gak bisa berkata, aku mengasihi Ika, aku mengasihi Ibu Dewi, tetapi begitu problem datang dalam hidupnya, kita diem aja. Perbuatan tidak selalu berbicara keras daripada kata-kata, tetapi perbuatan selalu memiliki kemampuan untuk menaikkan volume. Sudah mengerti maksudnya? Mungkin perbuatan tidak selalu berkata keras daripada hidup Anda, tetapi perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, perbuatan yang menunjukkan kasih dan godliness, akan lebih banyak dimengerti orang-orang, menaikkan volumenya itu adalah bisa lebih didengar, bisa lebih dimengerti, daripada hanya sebuah kata-kata. Are you with me? Godliness tidak terjadi secara otomatis, itu membutuhkan pelatihan dan ketekunan, memelihara jiwa seperti merawat tubuh. Paulus membuat hubungan ini ketika ia tahu Timotius, ada pelatihan tubuh dan nilainya yang jelas. Surat-surat Paulus berisi tentang referensi sport, dia bilang, aku tidak meninju angin, aku adalah atlet yang berlomba, berlari, betul gak? Paulus seringkali memakai perjuangan iman, pelatihan iman, dengan pelatihan fisik. Perbuatan fisik. Udahlah, diem-diem. Jangan koreksi saya. Saya jadi bingung jadinya. Enggak, bukan. Duh, kan? Diem. Koreksi tidak lebih benar daripada yang dikoreksi. Loh, saya juga pegang catatan ya, Bu. Dari pernyataan Paulus, kita tahu bahwa latihan itu sangat penting. Ya. Sudara tahu, seorang pelatih, seorang atlet, melatih fisiknya, bersedemikian rupa, untuk dibuat, supaya memiliki kemampuan, yang luar biasa. Tetapi juga, seorang pelat, seorang atlet, kata orang, adalah juga karena bakat. tetapi saya percaya, kedua-duanya benar. seorang atlet dilahirkan, dengan fisik dan otot tertentu yang kuat, tetapi juga tidak hanya perlu untuk dilahirkan. Tetapi dia perlu dilatih, untuk bersaing dalam perlombaan tingkat dunia, bakat saja tidak cukup. Dan demikian juga dengan kita. Mengenal Tuhan saja tidak cukup. Kita perlu dilatih, kita perlu ditraining. Sebagian besar atlet, hanya mengendalkan kemampuan, daripada fisiknya. Tetapi kalau dia tidak melatih, dan tidak diberikan gizi yang terbaik, Sudara tahu, seorang atlet makan telur, makan apa dan lain sebagainya, itu boros sekali dalam soal gizi. Karena mereka mau membangun, otot-otot di tubuhnya, membangun mental ototnya dan sebagainya. Dan jika pelatihan ini membutuhkan keterampilan tubuh, apa bedanya dengan melatih kehidupan rohani kita? Kalau fisik untuk mencapai level kekudusan tertentu, kita perlu melatih, maka rohani kita juga perlu dilatih, jiwa kita juga perlu dilatih. Amen? Kita perlu melakukan latihan spiritual. Dalam pengkondisian fisik yang fit, atletik, atlet berkata bahwa, untuk melatih fisik kita selain dilahirkan, selain ditrain, kita perlu siorang, coach, atau yang masa kini terkenal dengan, PT, personal trainer. PT, pernah membuat personal trainer saya give up. Karena dia bilang, Sir, you gendut. You males exercise. Jadi saya mau jadi PT-mu, tapi saya punya syarat, kamu harus berhenti berpuasa, jangan berpuasa, kurangi makan ini, kurangi makan ini, latihan seperti ini, seperti ini. saya bilang, sorry, I can't do it. Jadi dia langsung, if you can't do it, I'm give up. Seorang PT, tidak bisa memaksakan prinsipnya, supaya atletnya, mengikuti dia. Sudah tahu siapa PT kita? Roh kudus. PT kita roh kudus, personal trainer kita di dalam kita adalah roh kudus. Dia mengingatkan kita kepada firman. Dia mengingatkan kita kepada disiplin rohani. Dia mengingatkan kita kepada cara-cara berkata dan berpikir, yang sesuai dengan biblical principle. Roh Tuhan akan memimpin kita, personal trainer kita, untuk masuk ke dalam kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. But, if you insist, dengan cara hidupmu seperti saya tadi, saya bilang kalau saya disuruh berhenti puasa, saya gak bisa. Bukan untuk sombong, tapi untuk off the record saja. Dari mulai Januari sampai sekarang, saya masih puasa. Saya gak tahu sampai kapan berhenti puasa. Karena menurut saya, disiplin rohani yang saya bisa kerjakan, selain doa, baca kitab, dan puasa, ini membuat saya semakin akrab, dan intim dengan Tuhan. Saya lebih baik berhenti berenang, saya lebih baik berhenti gencin, tetapi saya akan terus berpuasa, karena buat saya, bukan berarti fisikal tidak penting, buat saya, spiritual lebih penting daripada fisikal, dan itu yang benar. Baru sekarang masuk slide 12, Kita tidak dapat menjadi akrab dengan Alkitab, tanpa kita mau menyesuaikan diri kita, dengan apa yang tertulis di dalamnya, yang bertujuan untuk membantu kita menjadi saleh. Anda mau akrab dengan Tuhan, tetapi Anda tidak akrab dengan Alkitab. Iya, kalau orang-orang sini bilang, bo-ceng-li. Amin? Saya tadi bilang, kalau saya disuruh memilih, antara disiplin rohani dengan disiplin jasmani, saya memilih disiplin rohani. Tetapi, dengar baik-baik, Paulus pun menulis kepada Timotius, bahwa disiplin jasmani, latihan jasmani, bukan tidak ada artinya. Saudara, jangan juga menganggap bahwa, kalau gitu gue gak perlu olahraga, kayak Pak Sam. Loh, jangan saudara. Saudara olahraga itu perlu untuk kesehatan jasmani, untuk kesehatan fisik. Tetapi, dengar baik-baik, kesehatan jasmani, kesehatan fisik, itu gunanya terbatas, hanya sampai kepada apa? kematian. Anda tidak bisa memutus kematian. Walaupun Anda fit, Anda sehat, Anda low cholesterol, Anda tidak diabetes, Anda intensinya normal, kematian tetap datang, ya Pak ya? Nah, dan sekarang, saya mau menyinggung, saudara, kalau tersinggung silahkan, banyak orang lebih concern dengan kesehatan fisik, daripada kesehatan rohani. Kau pulih gak ada disini. Mereka jalan. Mereka olahraga, mereka punya piti, mereka kurangi karbo, mereka begini, mereka begitu. Tapi kalau disuruh puasa, lupa. Suruh doa, suruh datang kebaktian, lupa. Suruh baca kitab, suruh sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, lupa. Bayar perpuluhan, ntar dulu, dan lain sebagainya. Saudara, banyak kita lebih mementingkan, kondisi fisik, daripada kondisi rohani. Which is ini yang saya musinggung. Adalah salah kaprah. Memandang rendah, kesehatan fisik, juga salah. Tetapi mementingkan kesehatan fisik, lebih daripada kesehatan rohani, juga salah. Karena kesehatan rohani, akan berguna, untuk saat ini, dan untuk selamanya. Yang mengerti katakan amin. Kesehatan rohani, kalau kita melatih diri kita dengan firman, cara berpikir kita berubah, cara berkata kita berubah, cara hidup kita berubah, dan ini kita nikmati saat ini, orang di sekitar kita akan melihat itu. Kamu beda ya sekarang, dan ini akan berguna juga, untuk kehidupan yang kekal. Karena kita melakukan disiplin rohani, untuk satu kehidupan yang sekarang, dan yang akan datang. Dan hasilnya sangat-sangat jauh, lebih tinggi dan lebih besar, daripada apa yang dihasilkan, dengan kesehatan fisik. 1 Timotius 4, ayat 8 dan 9 berkata demikian, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini, maupun untuk hidup yang datang. Perkataan ini benar, dan patut diterima sepenuhnya. Latihan fisik tepatnya, tubuh yang sehat itu baik, tetapi itu pantas bagi orang Kristen, untuk berolahraga, di lapangan maupun di gym. Pelatihan fisik memiliki nilai yang berguna, tetapi keagungan daripada latihan rohani, is everlasting. Are you with me? Slide 14, silahkan. Semua manfaat pelatihan fisik berakhir, pada saat kematian, tapi pelatihan kesalahan, di sisi lain berguna untuk segala hal. Spiritual training, akan sangat berguna, baik di rumah, di gereja, di pasar. Itu akan berharga, untuk segala situasi, kondisi hidup kita. Sedar dengar baik-baik, kalau Anda melatih rohanimu, dengan spiritual training yang benar, justru pada saat COVID, pada saat diancam kebangkutan, pada saat diancam perceraian, pada saat diancam masalah-masalah, akan tumbuh kekuatan rohanimu, akan muncul, dan itu membuktikan, bahwa Anda punya kesehatan rohani yang baik. Tetapi orang yang merasa dirinya punya rohani yang baik, dan bertumbuh, tetapi begitu menghadapi kesulitan, menghadapi dampak negatif dari keuangan, menghadapi situasi yang kalut, Anda panik, Anda stres, itu membuktikan latihan rohanimu, salah kaprah. Ayo it nih, siapa yang disini yang pernah pergi ke gym, cuma untuk main tali, satu jam terus. Ada gak? Gak ada kan? Hoflog kan? Ngapain kita pergi ke gym? Kita akan melatih semua badan kita, selain main tali, latih bisep, latih otot belakang, dan lain sebagainya. latihan rohani bukan cuman doa melulu, latihan rohani bukan cuman baca alkitab melulu, bukan cuman puasa melulu, tapi latihan rohani adalah, melakukan apa yang firman kau ketahui. Tetapi kalau kau gak baca alkitab, how do you know? Pelayan Tuhan yang baik, memiliki yang terbaik dari kedua dunia ini. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara perhatikan, seorang pelayan Tuhan yang baik, saya berusaha untuk olahraga. Dulu saya bilang olahraga saya, ya selain itu udah lama, olahraga saya dulu saya bilang kepada orang, kalau tanya olahraganya apa? Kotbah. Ini contohnya, basah keringet kalau kotbah. Tetapi itu seperti yang saya bilang tadi, orang bodoh yang datang ke gym dengan lari-lari, tempat cuman satu jam, satu jam setengah saat itu pulang. Saya seperti itu bodohnya, dulu saya berkata bahwa, olahraga saya itu kalau kotbah, buktinya saya ke basah keringet. Basah keringet tidak membuktikan, bahwa Anda berolahraga dengan proper. Ini saya ngomong buat diri saya sendiri. Tetapi sedikit juga saya sudah berubah, belum banyak. Sekarang saya sudah jalan, sekarang saya sudah berenang, walaupun gak suka jalan, dipaksa. Karena gak jalan, ada yang nyanyi. Itu. Makanya PT itu perlu, saudara. Ada yang nyanyi. Ayo lakukan ini, ayo lakukan ini. Jalan di mal. Jalan di mal, naik turun tangga, peliling, belanja. Pokoknya jalan. Terus. Oke, lihat. Tidak setiap atlet yang berlatih untuk olimpiade, mereka memperoleh medali. Betul gak? Betul gak? Tidak semua atlet mereka bertanding dengan baik. Mereka bertanding dengan luar biasa. Mereka melatih dirinya, mereka makan vitamin, mereka menyiksa tubuhnya. Tetapi dengar, tidak semua atlet memperoleh medali. Tapi dengar baik-baik, orang yang melatih rohaninya, semua memperoleh mahkota kemuliaan. Wow. Come on, train your spirit. Latih rohanimu. Karena kita berkata, kalau setiap engkau melatih rohanimu dengan baik, dengan benar, yang gak KM karena takut covid, KM lagi. Latih dirimu. Latih dirimu datang untuk berkumpul. Justru di KM itu buktinya bahwa engkau melatih tubuhmu, melatih rohanimu. Di gereja ini engkau tidak melatih, engkau dikasih nourishment, dikasih vitamin. Dilatihnya dimana? Di KM, di tempat kerjamu, di marketplace, dimana engkau berada. Saya sangat menghancurkan, bukan saya gak setuju dengan Zoom, Zoom boleh-boleh saja, tetapi Zoom juga tidak melatih kondisi rohanimu. Karena engkau tidak berhadapan dengan orang. melatih rohani kita adalah berhadapan dengan orang. Kita ketemu dengan orang yang bluok, kita ketemu dengan orang yang annoying, kita ketemu dengan orang yang bawel, kita ketemu dengan orang yang kita gak suka, kita ketemu dengan orang yang matanya kayak scanning dari atas ke bawah, lihat pakai merek apa. Kita ketemu dengan segala macam jenis orang, dan disitu kita dilatih bagaimana untuk bisa mengasihi dan bisa bergaul dengan jenis orang yang kita tidak sukai. halo? The same with the church. Kalau Anda berkata aku gak suka ke KM, karena aku gak ketemu orang-orang yang cocok, Anda belum masuk kategori latihan training dengan benar. Anda mungkin rajin baca kitab di rumah, Anda mungkin belajarin berdoa di rumah, tetapi Anda tidak masuk proses yang berikutnya, bahwa pengudusan atau sanctification adalah pekerjaan yang dilakukan oleh roh kudus dalam hudup ini untuk menjadikan orang percaya itu saleh. Dan itu adalah pertobatan. Tetapi glorification atau untuk hidup di dalam glory dan kemuliaan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh roh kudus di kehidupan selanjutnya untuk membuat orang percaya menjadi saleh. Anda menjadi saleh bukan karena Anda terima Tuhan. Tetapi Anda menjadi saleh karena Anda melakukan apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Kehidupan di dalam Tuhan adalah waktu kita menjadi the sanctification, kita menjadi kudus, tetapi kekudusan yang kita pegang tanpa dilakukan adalah kekudusan yang semu. Jadi sanctification and glorification tidak bisa dipisahkan. Keduanya adalah karya roh kudus dan kesalahan yang dimulai dalam hidup ini akan disempurnakan dalam kehidupan selanjutnya. Pengudusan adalah akar dari pemulihaan. Pemulihaan adalah buah daripada pengudusan. Nanggap enggak? Anda sudah dikuduskan, Anda sudah di sanctification dengan darah Yesus. Tetapi Anda perlu masuk dalam fase berikutnya. Glorification. Dan glorification tidak akan pernah terjadi tanpa Anda dilatih menghadapi keadaan-keadaan yang Anda tidak sukai. Sekarang terakhir, saya sudah lewat waktunya, tapi mudah-mudahan bisa selesai. Satu Timotius 4 ayat 10. Perkataan ini benar dan patut untuk diterima sepenuhnya, yaitu sebabnya kita berjeri payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Akar kata dalam bahasa Inggris penderitaan berasal dari kata Yunani untuk berjuang atau agoni siomai. Bukan siomainya siapa, bukan. Agoni somai. Bukan siomai. Oke. Kita mengenal kata agoni dalam bahasa Inggris. Tahu agoni? Apa nih ya agoni? Agoni, agoni. Dan agoni juga bukan karunggoni. Apa agoni? Sesuatu kejadian yang datang dalam hidup kita yang kita tidak sukai dan membuat kita tertekan, yang membuat kita merasa tidak enak, membuat kita merasa tidak nyaman, itu agoni. Sudah ada lihat, penderitaan yang Paulus katakan adalah kita bagaimana bisa bergaul dengan situasi dengan orang-orang yang agoni dengan kita, yang menekan kebahagiaan kita. Lalu Anda berkata, itu makanya Pak, saya tidak mau bergaul, karena kalau saya bergaul, saya merasa tertekan. That's wrong way untuk kesalahan. Justru lewat agoni ini, maka kita bisa memancarkan kemuliaan lewat glorification. Hal yang sangat penting untuk diberikan kepada kehidupan kita, menjadi perhamban-hamban Kristus yang baik, adalah bagaimana kita bisa membagikan prinsip yang kita punya dalam hidup kita kepada orang lain. dan pada kadang-kadang seringkali pada waktu kita membagikan, kita merasa tertekan, kita merasa sakit. Tapi saya setuju dengan satu prinsip yang berkata, no pain, no gain, no crown, eh no cross, no crown. Penderitaan adalah, atau pertentangan adalah, atau keadaan yang menekan, adalah merupakan satu kesempatan untuk kita membuktikan kepada dunia, bahwa kita punya disiplin rohani yang baik. Kita tahu bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Kita tahu bahwa Tuhan menyelamat kita dari penghakiman kekal. Dengan jaminan ini kita berusaha maksimal untuk membagikan pesan kepada semua orang bahwa kita punya Kristus. Bahwa kita berbeda, bahwa kita memiliki sedang dilatih dan sedang ditraining. Penginjilan merupakan inti daripada setiap pelayanan pelayanan Kristus yang sejati. Seperti saya katakan tadi, Anda tidak akan pernah menginjil kalau Anda tidak pernah menikmati indahnya Injil itu. Saat 19, mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat semua orang, mungkin menyiratkan bahwa semua orang akan diselamatkan. Tetapi Paulus tidak berkata Yesus menyelamatkan semua orang. tapi Paulus berkata Yesus menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada dia. Amin. Slide 20 Slide yang terakhir Ilmu pengetahuan baru-baru ini menunjukkan kepada kita bahwa kata malista atau tepatnya dengan kata lain. Jadi ayat-ayat tersebut di atas harus berbunyi sebagai berikut. Allah adalah juru selamat semua orang dengan kata lain ia adalah juru selamat orang percaya. Juru selamat semua manusia juga Paulus sudah mengatakan tidak titik sampai di sana tapi Paulus mengatakan juru selamat semua manusia tetapi yang pertama terutama percaya kepada dia. Jadi kita harus tekankan jika Anda percaya kepada Yesus maka Anda pasti akan diselamatkan. Jika Anda tidak percaya kepada Yesus meskipun Anda melakukan disiplin rohani yang baik Anda tidak diselamatkan. Jangan subtitude ada banyak orang berkata ngapain ke gereja ngapain percaya kepada Tuhan yang penting perbuatan kita tidak jahat perbuatan kita baik kepada semua orang saudara latihan perbuatan baik adalah hasil daripada sanctification jangan dibalik latihan kita akan menguduskan kita no way Anda mendermakan semua uang Anda berikan kepada gereja berikan kepada orang miskin itu tidak menyelamatkan Anda tapi nama Anda akan terkenal yes tapi bukan itu yang Paulus katakan tapi sanctification pengudusan terima Yesus Tuhan dulu maka latihan itu akan muncul adalah bohong kalau Anda percaya Yesus Tuhan tetapi Anda membenci orang-orang kekurangan Anda tidak pernah memberikan kasih kepada orang-orang kekurangan Anda tidak pernah membagikan perhatian kepada orang-orang yang menderita jadi perbuatan kita disiplin rohani kita termasuk berdoa baca kitab membagikan kasih perpuluhan memperhatikan orang adalah kombinasi yang tidak bisa dipisahkan are you with me mendidik anak di dalamnya juga termasuk harus didikan anak adalah kepada kebenaran firman Tuhan latih dirimu latih anakmu latih kehidupanmu maka engkau akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik kita bangkit berdiri terima kasih terima kasih Tuhan terima kasih Bapak terima kasih roh kudus hamba sudah berhenti untuk berkata bahwa ajar kami bukan cuma menerima keselamatan ajar kami hidup dalam keselamatan untuk melatih diri kami untuk melatih hidup kami untuk melatih jiwa kami untuk melatih perbuatan kami seringkali kami memperhatikan keadaan fisik kami diet ini kami diet itu kami olahraga ini umi olahraga itu tetapi kami mengabaikan disiplin rohani kami Tuhan kami hari ini belajar dua-dua perlu kami lakukan tetapi lebih perlu lagi disiplin rohani kami supaya kami benar-benar mendapat bagian di dalam engkau supaya kami benar-benar memancarkan kemuliaanmu dalam hidup kami yang sekarang ini dan memperoleh mahkota kemuliaan pada kehidupannya akan datang ajar kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman ajar kami Tuhan mendisiplinkan hidup kami menjadi contoh dan kebenaran bagi orang-orang di sekitar kami terima kasih Tuhan kami tidak mau tersandung kami tidak mau jatuh melihat orang-orang yang jatuh tapi kami juga tidak mau erogen dan berkata kami tidak mungkin jatuh kami tidak mungkin salah tapi kami biarlah berjalan di dalam rencanamu dan kendakmu hamba boleh berhenti berkata-kata Tuhan tapi firmanmu dan roh kudusmu tidak akan pernah berhenti berkata-kata terima kasih Tuhan terima kasih roh kudus terima kasih Tuhan Yesus Tuhan sekarang Mbah satukan roti ini dengan tubuhmu sawan anggur minuman ini dengan darahmu dan biarlah Tuhan pribadiku ada di dalam engkau hidupku ada di dalam engkau dan kami membuat kavanan abadi dengan engkau karena engkau sudah mati bagi kami dan sanctification sudah terjadi dalam diri kami dan glorification terus akan terjadi kuduskan kami karena engkau kudus buat kami menjadi benar karena engkau benar buat kami melakukan firmanmu karena itu yang engkau kehendaki terima kasih Bapak layakan kami semuanya layakan kami yang di rumah layakan kami yang dimanapun berada untuk benar-benar masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darahmu dalam nama Yesus Amin sudah boleh duduk sebentar sementara dipersiapkan